Hai kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki kompor tanam yang kenopnya keras dan susah diputar namun sebelum itu ada baiknya kita klik tombol like comment dan subscribe ya Mari kita mulai seperti biasa kita angkat dulu dudukan dudukan panci yang ada pada tungku kompor setelah itu barbarnya kita angkat dan kita taruh di tempat yang aman lalu penop-penopnya juga kita buka semua sekarang kita buka semua baut-baut yang ada pada kompor supaya kita bisa mudah nanti membuka kacanya bila bautnya keras gunakan WD-40 supaya baut bisa dilepas hai 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 sekarang kita angkat kacanya dan taruh di tempat yang aman setelah kaca terbuka sekarang kita buka baut-baut yang mengikat pada kenop yang tadi sangat keras dan tidak bisa diputar ya dan inilah penampakan baut pada kenop yang susah diputar tadi setelah dibuka dan ternyata memang sangat keras sekali tombol kenop ini supaya lebih mudah memperbaiki kenopnya kita lepas dulu kabel yang ada pada kenop kita semprot menggunakan WD-40 supaya nanti lebih mudah kita memutar kenopnya gunakan tang dan coba kita putar-putar kenopnya sampai si kenop bisa diputar dengan lancar setelah tadi bisa kita putar sekarang kita lepaskan batang kenopnya setelah batang kenopnya terlepas dan dicek ternyata banyak sekali karat pada batangnya yang menyebabkan kenop susah diputar untuk menghilang karatnya kita semprot dengan WD lalu nanti kita amplas kita cek dan pastikan bagian pernya masih berfungsi dengan baik supaya nanti ketika kenop ditekan dia akan lancar setelah itu sekarang kita amplas bagian-bagian yang tadi karat dan sudah kita semprot menggunakan WD setelah dirasa karatnya bersih dan hilang sekarang kita bersihkan menggunakan lap kering gunakan grease untuk melumasi bagian batang kenop supaya nanti si kenop lebih lancar ketika diputar setelah itu masukkan kembali batang kenop pada tempat semula pastikan kembali batang kenop dapat ditekan-tekan dan tidak macet setelah itu batang kenop kita pasang kembali pada tempat semula jangan lupa pasang kembali baut-bautnya dan kita kencangkan jangan sampai ada baut yang kendor pasang juga kabel pada tempat yang tadi kita lepas sekarang kita cek kenopnya apakah sudah berfungsi dengan baik ya dan sekarang kenopnya berfungsi kembali dengan normal dan api pun dapat menyala kembali pada tuku kompornya sekarang kita pasang kembali kaca pada tempat semula jangan lupa kita pasang juga cover cover kompornya dan kita pasang baut-bautnya dan kita kencangkan jangan sampai ada baut yang kendor sekarang kita cek kembali kenopnya dan apinya supaya tidak ada kelainan nanti setelah semua terpasang kita pasang kembali dudukan dudukan panci yang tadi kita lepas kita pastikan sekali lagi nyala api dan fungsi kenopnya sekarang kita bandingkan saat kompor sebelum diperbaiki kenopnya kenop kompor sangat susah diputar dan keras semoga video ini beranfaat untuk anda jangan lupa klik like, komen dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati